Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingat wayang ingat Nagiroh bisnis kembali lagi di channel Nagiroh bisnis nah kita hari ini mau mereview buto begal nih buto begal to begal ini ukuran standar dalang ya Coba kita lihat kalau dari keramik berapa nah ini sekitar 50 55 cm ini sekitar 55 cm buto begal ini jadi enggak jumbo emang enggak jumbo ukurannya ini terbuat dari kulit sapi dari kulit sapi lalu gapetnya dari bambu nah untuk tatahan dan sungkingannya juga sudah rapi untuk harga 250.000 ini harganya 250.000 nah ini bisa dilihat tatahannya kelihatan kan tatahannya juga nah ini bisa ada dijual di shopee tokopedia Bukalapak tiktok lalu jadi ID biasanya paling sering di shopee ada juga instagramnya jadi kalau teman-teman mungkin mau nggak ribet bisa lewat WhatsApp saja kita langsung dari Jogja pengiriman nah ini buto begal main kalau buat oleh-oleh juga bisa ini di review nah gabitnya terbuat dari gabit bambu pengerjaannya finishing food grade ini finishing food grade grade ini oleh-oleh dari Jogja sangat cocok misalkan kalau kalian main ke Jogja terus mau bawa oleh wayang ini yang paling murah ini sudah murah dan ukurannya juga standar dalam mungkin kalau wayang mahal sekali yang asli banget tuh biasanya harganya menyampe ratusan ribu mungkin sampai dari harga satu juta sampai dengan harga tiga juta ada jadi ada empat kelas kalau salah empat kelas itu ada kelas biasa kasaran halusan istimewa empat kelas itu nah kalau ini termasuk kelas biasa ini kelas biasa kelas biasa buto begal ini buto begal mungkin kalau kalau di tempat saya di Jogja ini namanya buto begal dan mungkin kalau kalian di tempat-tempat kalian mungkin namanya ada yang berbeda silahkan bisa komen di bawah buto begal ini terbuat dari kulit sapi asli ya nih kalau mau lihat kulitnya kulitnya kulit sapi asli warjanya finishing food grade bisa langsung saja kalau minat bisa langsung WhatsApp yang ada link link di deskripsi ya teman-teman oke terima kasih cukup sekian ya teman-teman ingat wayang ingat naki roh bisnis selamat menikmati selamat menikmati